Yan Qi terus-menerus mencari perhatian Feng Yin. Di sisi lain, Hong Yi yang sudah mengenali Feng Yin menagih jajih Feng Yin kepada bibinya Hong Rou dan melamat Feng Yin secara resmi. Feng Yin menyetujui hal ini. Namun tentu saja Yan Qi tidak akan membiarkan hal ini. Dia merebut pengantin di hari pernikahan. Yan Suang selalu setia menemani Hong Yi selama seribu tahun lamanya. Kehadiran Yan Suang di sisi Hong Yi selama seribu tahun tentunya memiliki arti yang mendalam bagi Hong Yi. Saat Yan Suang diracuni oleh Hua Su hingga energi abadinya habis, Hong Yi mengorbankan ekor kesepuluhnya untuk menyelamatkan Yan Suang. Akhirnya Hong Yi menyadari ternyata dia telah lama menyukai Yan Suang. Kisah Yan Suang dan Hong Yi sedikit mirip dengan kisah Yemi dan Tian Qi. Berita baiknya di tahun depan kita akan disuguhkan drama Yemi dan Tian Shi yang akan diperankan oleh Pailu dan Aorui Peng. Drama ini akan mengisahkan Yemi yang telah jatuh menjadi manusia dan melakukan perjalanan kultifasi menjadi dewa. Dia tanpa sengaja bertemu dengan Tian Shi yang telah lupa ingatan. Drama ini akan berjudul Moonlight Mystic. Sampai jumpa di video selanjutnya.